Akibat ulah tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kebakaran terus menghantui kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Merangin. Rabu sore kebakaran terjadi di dua lokasi sekaligus, yakni di Dusun Bangko Tinggi Kecamatan Bangko dan di Sungai Ula Kecamatan Nalotantan. Akibat kebakaran ini, sekitar 20 hektare lahan hangus dilalap si jago merah. Bahkan akibat luasnya lahan yang terbakar dan cepatnya api meluas, titik api yang tak jauh dari makam pahlawan nyaris membakar kompleks makam pahlawan Kabupaten Merangin. Beruntung api terhadang pagar makam yang cukup tinggi, sehingga api bisa dipadamkan oleh warga bersama polisi dan TMI. Kalau kita hitung mulai dari Sungai Ula sampai ke TMI, ya sekitar 20 hektare lebih, lebih kurang. Nah, untuk yang sekarang ini kan 22 detik, kemarin 22 detik. Lagi-lagi upaya pemadaman hanya dilakukan dengan alat seadanya oleh warga, polisi, dan TNI. Sebab petugas damkar terlambat dan baru tiba setelah api hampir padam, sehingga mereka hanya memadamkan sisa-sisa bara api saja.